Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat wal-anfiyat Amin ya Allah ya rabbal alamin Anak-anak yang soleh dan soleha, kita tetap semangat ya Meskipun dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap semangat Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita belajar Marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar belajar kita diberi kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat Anak-anak yang soleh dan soleha, marilah kita berdoa Berdoa dimulai A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Birahmatika ya arhamarrahimin Amin Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, setelah kita berdoa, maka kita akan lanjutkan materi untuk hari ini Jangan lupa yang belum subscribe-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share Terima kasih Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, materi pada hari ini adalah Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar memahami arti Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 Serta Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami arti Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 sampai 3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 dengan benar Oke adik-adik, yang pertama kita akan memahami terlebih dahulu arti dari penggalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 Kata yang pertama adalah Artinya, dan tolong menolonglah kamu Kemudian, artinya dalam kebajikan Selanjutnya, artinya dan takwa Kemudian, artinya dan jangan tolong menolong Alal-Ithmi Dalam berbuat dosa Wal'udawan Dan permusuhan Nah, secara lengkap, arti atau terjemahnya adalah sebagai berikut Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa Dan jangan tolong menolong Dalam berbuat dosa dan permusuhan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 Nah, selanjutnya kita akan memahami arti dari penggalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 Kalimat yang pertama adalah Al-Ya'uma Artinya, pada hari ini Ya'isa Artinya, telah putus asa Al-Ladzina Kafaru Orang-orang kafir Mingdinikum Untuk mengalahkan agamamu Falatakhshauhum Janganlah kamu takut kepada mereka Waqshauhum Dan takutlah kepadaku Al-Ya'uma Sama seperti tadi artinya pada hari ini Akmaltu Telah kusempurnakan Lakum dinakum Untuk kamu agamamu Wa'atmam tu'alaikum Dan telah kucukupkan kepadamu Ni'mati Nikmatku Wa'rodhi tulakumu Dan telah kuridoi bagimu Al-Islam Islam Dina Agama Nah, secara lengkap arti atau terjemahnya adalah sebagai berikut Pada hari ini Orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu Sebab itu Janganlah kamu takut kepada mereka Tetapi takutlah kepadaku Pada hari ini Telah aku sempurnakan agamamu untukmu Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu Quran Surat Al-Ma'idah Ayat ketiga Nah, selanjutnya kita akan memahami arti dari Quran Surat Al-Hujurat Ayat 12 sampai 13 Kalimat yang pertama adalah Ya'ayuhalladzina amanu Artinya Hai orang-orang yang beriman Ijetanibu kathiron Artinya Jauhilah kebanyakan Minavon Dari prasangka atau kecurigaan Inna bakdovonni Sesungguhnya sebagian dari prasangka Ithmun Dosa Walatajassassu Dan janganlah mencari-cari keburukan orang Walayagtab Dan janganlah menggunjingkan Ba'bukum Ba'boh Satu sama lain Ayuhibbu ahadukum Adakah seorang di antara kamu yang suka? Anjakulah Untuk memakan Lahma'akhihi Daging saudaranya Maitan Yang sudah mati Fakarih tumuh Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya Wattakullah Dan bertakwalah kepada Allah Inna allaha Sesungguhnya Allah Tawwaburrohim Maha penerima taubat Lagi maha penyayat Kemudian di ayat yang ke-13 Ya ayuhannasu Hai manusia Inna kholakunakum Sesungguhnya kami menciptakan kamu Ming dhakarin Dari seorang laki-laki Wa'ungsa Dan seorang perempuan Waja'alnakum Dan menjadikan kamu Syu'uban Syu'uban Berbangsa-bangsa Orang yang paling taqwa diantara kamu Inna allaha Inna allaha Sesungguhnya Allah Alimun Maha mengetahui Khobir Maha mengenal Jadi Maka tentulah Kamu merasa jijik Kepadanya Dan bertakwalah Kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat Lagi maha penyayang Hai manusia Sesungguhnya Kami menciptakan Kamu Dari seorang laki-laki Dan seorang perempuan Dan menjadikan Kamu Berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Supaya Kamu Saling kenal-mengenal Sesungguhnya Orang yang paling mulia Di antara kamu Di sisi Allah Ialah orang yang Paling bertakwa Di antara kamu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Lagi maha mengenal Quran Surat Al-Hujurat Ayat 12 Sampai 13 Alhamdulillah Hirobbil alamin Itulah arti Atau terjemah Dari ayat-ayat Yang kita pelajari Semoga Sekarang kalian Sudah mampu Memahami artinya Dengan benar ya Terima kasih Atas perhatiannya Dan mohon maaf Jika ada kesalahan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya